Intro Dilanda kekeringan dan musim kemarau, dalam dua bulan terakhir, dampak cuaca ini dirasakan warga desa Cimulya, kecamatan Cimahi Kuningan. Sumur-sumur di pemukiman dalam dua bulan terakhir, banyak yang mengering. Hal ini dialami ratusan kepala keluarga di Blok Wage dan Blok Liwon. Sebelumnya, bantuan air bersih telah didatangkan Pemkat Kuningan, baik melalui BPBD, PDAM, Basnas. Meski demikian, kiriman air ini masih belum mencukupi. Rabu 18 Oktober 2023, warga merasa cukup lega karena salah satu perusahaan swasta di Cimbingbin bersedia membantu kiriman air hingga 11.000 liter setiap hari. Rencananya bantuan ini akan diberikan hingga dua bulan ke depan. Jumlah 11.000 liter per hari ini dinilai warga setempat mencukupi untuk kebutuhan harian di dua blok tersebut. Bahkan sebuah bak penampungan air darurat telah disiapkan untuk mempermudah proses distribusi. Warga berharap musim hujan segera tiba, supaya air bersih kembali tersedia di setiap sumur yang mengering. Udah dua bulan lebih ada blokaliwon sama bokwage ada dari swasta, pihak swasta. Itu tiap hari? Ya, tiap hari. Berapa ribu liter tiap hari? 10.000 liter. Bumbu Siabudin, RCTV Kuningan.